KURIKULUM MERDEKA Makna, relevan, dan menyenangkan. Murid-murid saya jadi lebih semangat dalam belajar. Bu Asri tidak perlu cemas karena dalam menerapkan kurikulum Merdeka, Kemendikbud Ristek telah menyediakan 6 dukungan kepada kita untuk menjadi sumber belajar. Dukungan tersebut meliputi komunitas belajar, platform Merdeka mengajar, narasumber berbagi praktek baik, seri webinar, Mitra Pembangunan, dan Pusat Layanan Bantuan atau Helpdesk. Untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kita tidak sendirian. Kita bisa bersama-sama mempelajari kurikulum Merdeka dengan para guru dan rekan sejawat yang lain. Kita bisa membuat komunitas belajar baik di sekolah maupun antar sekolah, bahkan antar daerah. Dalam komunitas belajar, kita bisa bersama-sama mencari solusi terkait kegiatan belajar mengajar, berbagi inspirasi dan praktek baik. Platform Merdeka mengajar hadir menjadi salah satu sumber belajar dan informasi untuk dapat membantu kita memahami implementasi kurikulum Merdeka. Mulai dari beragam topik pelatihan terkait kurikulum Merdeka yang bisa diakses secara mandiri, sehingga seluruh pendidik berkesempatan mendapatkan pelatihan secara daring, kapanpun dan dimanapun. Dokumen penting terkait kurikulum Merdeka berupa panduan dan kebijakan, hingga berbagai referensi perangkat ajar seperti modul ajar, bahan ajar yang bisa digunakan. Untuk memperoleh inspirasi tentang implementasi kurikulum Merdeka, kita dan komunitas belajar dapat mengundang narasumber untuk berbagi praktek baik di komunitas belajar maupun kesatuan pendidikan. Informasi tentang narasumber berbagi praktek baik tersedia di platform Merdeka Mengajar. Untuk memperdalam pemahaman konsep dan implementasinya, ada juga seri webinar dari Kemendikbud Ristek yang dapat kita ikuti, baik secara mandiri maupun bersama komunitas belajar. Beberapa seri webinar ini juga dapat diakses di platform Merdeka Mengajar dan kanal YouTube di Gen GTK Kemendikbud RI. Kemendikbud Ristek juga mengajak mitra pembangunan yang secara mandiri dapat mendukung satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Mitra pembangunan berasal dari lembaga, yayasan, organisasi, dunia usaha, dan dunia industri. Selain itu, tersedia pusat layanan bantuan untuk membantu kita mendapatkan informasi lebih lanjut tentang implementasi kurikulum Merdeka. Pusat layanan dapat diakses melalui nomor WhatsApp berikut ini. Jadi begitu Bu Asri, dukungan yang dapat membantu kita dan semua satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Berdasarkan pengalaman kami, kurikulum Merdeka memberikan kesempatan untuk guru mengajar sesuai kebutuhan dan capaian murid. Materinya lebih dalam, sederhana, dan kontekstual karena mendekatkan pembelajaran dengan lingkungan peserta didik. Terima kasih atas informasinya Pak Pandu. Sekarang saya jadi yakin dan tidak khawatir. Setelah ini saya akan ajak diskusi guru-guru untuk menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah kami. Informasi tentang kurikulum Merdeka dapat diakses melalui laman kurikulum.kemdikbud.go.id slash kurikulumdesmerdeka dan platform Merdeka mengajar.